Cluster Flamingo Terletak di kawasan The Spring, sebuah kawasan yang memiliki luas lahan 120 hektare, terdiri dari 12 cluster yang memiliki The Spring Club terbesar di Gading Serpong. Saat ini saya akan mereview sebuah rumah Flamingo tahap 2 dengan new design. Halo, kembali lagi dengan saya Evi, Sentrawan Property. Saat ini saya akan mengajak kalian untuk mereview salah satu rumah yang berada di kawasan The Spring, yaitu Cluster Flamingo. Yuk kita intip rumahnya, cekidot! Cluster Flamingo tahap 2 dengan desain baru dilengkapi dengan fitur Smart Home System, dilengkapi dengan fasilitas di dalam Cluster, seperti Clubhouse, Children's Playground, maupun sistem keamanan 24 jam. Rumah tipe Flamingo terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe 7x16, 8x16, dan 9x16. Nah, rumah yang saya review ini adalah rumah dengan tipe 9x16, luas bangunan 155, yaitu merupakan tipe premium, dengan kamar tidur 4 plus 1, kamar mandi 3 plus 1, dan untuk mobilnya bisa muat untuk 2 mobil ya. Ini adalah layout di lantai 1. Di lantai 1 tidak terdapat sekat, sehingga rumahnya terlihat lebih luas dan terlihat lebih lapang. Terdapat 1 kamar tidur di lantai 1, yang bisa juga kita ubah fungsinya menjadi ruang kerja seperti ini. Dan terdapat 1 toilet untuk tamu di lantai 1. Area kitchen, bersebelahan dengan ruang makan. Dapurnya juga terlihat cukup luas. Adanya jendela di dekat dapur itu juga menambah fungsi ya, sehingga kalian jika masak, baunya tidak kemana-mana. Di belakang masih terdapat 1 ruang terbuka hijau, yang bisa kalian manfaatkan untuk tempat bersantai seperti ini. Atau jika kalian mempunyai dana lebih, kalian bisa merenovasi rumahnya menjadi lebih luas. Terdapat 1 kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Dan ada tangga akses menuju kamar asisten rumah tangga. Nah, tangga ini juga selain untuk ke kamar asisten rumah tangga juga untuk mencapai ke service area. Ya, jadi kalian jemur pakaiannya di sini nih, sama meletakkan mesin cucinya ya. Jadi, pakaiannya tidak kelihatan kemana-mana. Nih, kita lihat tangganya juga tidak tinggi-tinggi ya, stepnya. Ini adalah kamar yang sangat membantu bagi orang tua yang mengalami kesulitan atau masalah di kakinya. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur plus 2 kamar mandi. Ini adalah kamar tidur untuk anak yang juga sudah pasti dilengkapi dengan jendela. Sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam setiap kamar. Nah, lihat kan selalu ada jendelanya. Ini kamar mandi yang ada di luar. Untuk sharing 2 kamar tidur yang tadi. Yuk, kita intip kamar tidur utamanya. Nyalas. Dan terdapat kamar mandi dalam serta adanya balkon ke depan. Di bulan Maret ini banyak promo loh yang ditawarkan oleh developer. Di antaranya adanya laki angpao. Wah, jangan sampai kehabisan nih angpao-nya. Biarpun sincia sudah lewat. Kamar mandi. Kamar mandi di kamar tidur utama sudah dilengkapi dengan batat. Unitnya juga tidak lama lagi akan serah terima ya jika kalian membeli rumah ini. Nih, promo-promonya ya. Kalian bisa lihat. Berlaku sampai akhir Maret ini saja promonya ya. Nah, bagaimana rumahnya menurut kalian teman-teman? Jika kalian tertarik dengan rumahnya, kalian bisa menghubungi saya di nomor yang ada di bawah berikut. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Saya akan terus mengupdate informasi properti di daerah Serpong dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.